yo what's up boy video baru 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 selalu bimbing ross welcome to my channel goni welcome back again di video kali ini aku akan mengajarkan kalian lagi tutorial cara men-setting bandycam bandycam itu apa bandycam itu aplikasi record ya itulah pokoknya jadi kalau kalian mau download aplikasi bandycamnya aku akan taruh linknya di bawah aku nggak akan mengajarkan cara downloadnya tapi kalau mau aku ajarkan cara downloadnya kalian bisa komen di bawah atau klik di tombol tanda seru itu di ujung kanan atas ya itulah langsung aja kita mulai pertama kalian buka dulu aplikasi bandycamnya waktu kalian buka yang video waktu kalian klik yang format ini setting nah disini cara setting agar kita nanti kalau record game di bandycam atau record desktop kayak gini nggak ngelag fpsnya 60 atau 30 lah santai itu file type-nya kalian pilih di avi Bartu size ini size video ini di full size di full size tapi kalau spek laptop atau komputer kalian bagus kalian bisa letak di 1920 kali 1080 atau 1280 kali 720 ya itulah yang penting kalau speknya bagus dan VGA nya bagus saiznya full size fps 50 kalian kalian bisa pasang di 50 atau 30 aku biasanya di 50 codec nya ini XVI ID nah ini yang bagusnya ya H264 juga boleh tapi aku bilang XVI ID aja quality 80 di audio codec MPEG-1 bitrate 192 channel stereo frekuensi 48000 kalau bisa segitu aja kalau komputer kalian bagus mending file type-nya ini langsung kalian pindahkan ke MP4 aja jadi itu kalau mau bagusnya tapi kalau ya speknya rendah di avi aja Oke segitu aja video kali ini kalau kalian suka like share subscribe ya kalau kalian ingin aku kasih tahu cara cara download bandycam kalian tinggal klik yang tanda seru yang di atas kanan ujung kanan itulah atau kalian bisa komen aja kalian suruh aku eh enggak suruh lah saran gitu kan suruh pada like share subscribe sub indo by broth3rmax